Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Bersama saya Rucardi yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Atau 3 pembahasan bersama Dengan para narasumber kita Yang sudah sangat fahdi dalam keilmuannya Insyaallah Ya sahabat keluarga muslim Seperti biasa ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga Masih kuat puasanya Ya masih ada Ya sekitar Setengah lagi lah Belum Ya sekitar setengah lagi lah mungkin ya Puasa kita Jadi harus tetap semangat Karena ini Setahun sekali ya Dan cuma sebulan Jadi gak lama lah ya Tetap semangat Dan buat yang baru belajar-belajar Berpuasa ya Mungkin Baru-baru Sebelum balik ini Masih usia-usia SD ya Biasanya Semangat Terus dimotivasi ya Bapak Ibu Anaknya Untuk belajar bahwa Puasa itu sangat penting Ya sahabat keluarga muslim Di segmen yang pertama ini Kita akan membahas tentang Apa namanya Tentang Menuntut ilmu ya Menuntut ilmu Ya intinya Tentang menuntut ilmu Gitu ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam Tuhi Puduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halustad Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya dulu ibu rumah tangga Dan sambilan Mendengarkan kajian online Namun Sekarang saya sudah bekerja Untuk membantu Perekonomian keluarga Akan tetapi Waktu saya untuk Mendengarkan kajian Jadi sangat berkurang Mana yang lebih dirudai Allah Ustadz Dalam hal ini Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kalau ditanya Mana yang lebih dirudai Oleh Allah Sejatinya ini Bisa dikompromikan Bisa dikumpulkan Antara Tolabul ilmi Dan juga Membantu Perekonomian keluarga Sejatinya bisa demikian Tetapi Perlu dipahami Bahwa memang Menuntun ilmu itu Adalah sebuah Kewajiban bagi kita Kalau kita bicara Ilmu itu Maksudnya adalah Ilmu syara'i Yaitu Begitu maksudnya Jadi bukan ilmu yang Bukan ilmu yang umum Maksudnya Ilmu tentang agama Yang itu adalah Menjadi bekal kita Modal kita Untuk beribadah kepada Allah Karena kita diciptakan oleh Allah Untuk beribadah kepadanya Ya Kata para ulama Allah itu tidak diibadahi Kecuali dengan ilmu Maka dengan ilmulah kita Maka bisa kita beribadah dengan baik Sebagaimana dikendaki oleh Allah Wazwajalla Nah Maka kita katakan disini Ibu yang bertanya Bahwa memang Sejatinya tidak menghalangi Antara membantu Perekonomian keluarga Dan juga menuntut ilmu Dan ingat Menuntut ilmu itu kewajiban Kata Nabi SAW Menuntut ilmu itu Kewajiban bagi setiap muslim Dalam rewad Ibn Majah Dan juga kata Allah SWT Dalam surah al-Nahal ayat 43 Bertanyalah kamu kepada ahla dikir Yaitu para ulama Jika kamu tidak mengetahui Maka Kita katakan disini bahwa Jangan sampai ya Jangan sampai kiranya Karena kita tersibukkan Terlalu tersibukkan Dengan perkara duniawi Itu tadi membantu keluarga Ya membantu program keluarga Sehingga kita lupa Dengan menuntut ilmu Kita harus sadar Dan yakin bahwa Semua fasilitas duniawi Yang kita kumpulkan saat ini Itu tidak ada yang akan kita bawa Tidak ada yang akan kita bawa Kecuali kita kompersikan dia Kepada amal ibadah Kepada Allah SWT Bagaimana cara Mengkompremisikannya Atau menggantikannya Dengan amal ibadah Itu tadi Semua fasilitas yang kita dapatkan itu Kita pergunakan sebaik-baiknya Untuk menuju ridha Allah SWT Semakin kita banyak harta Semakin mudah bagi kita Untuk beramal kepada Allah Maka kita katakan Jangan sampai Ya Gara-gara kita ingin membantu Perekonomian keluarga Akhirnya kita pun terbengkale Dari menuntut ilmu Tidak dibenarkan Ya dunia sekedarnya saja Tapi jangan sampai kita Terlalakan dari perkara akhirat Ilmu itu sangat penting Ya Untuk kita pelajari Untuk kita gaji Maka Saya mengatakan kepada Ibu yang bertanya ini Jangan sampai kiranya Ya Tersibukkan dengan perkara duniawi Akhirnya lupa menuntut ilmu Padahal Menuntut ilmu itu kewajiban Pertu Ain bagi kita semuanya Untuk menuntut ilmu Karena dengan itulah Kita bisa beribadah dengan baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu wa ta'ala Iya Syukuran jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan nasihatnya Ustaz ya Ya buat Ibu yang bertanya Ya buat Ibu rumah tangga Khususnya Buat para istri Yang sudah bekerja juga Nah Sifatnya ini Sebenarnya masih bisa Dikomunikasikan ya Tentu saja Kepada Suami Dalam hal ini Atau kepada keluarga Yang mana Kalaupun kita memang sudah Intinya ini Bekerja sudah Diberikan izin Pada suami ya Dari suami maksudnya Kalau sudah diizinkan Ya kita tinggal kompromi nih Kapan Kita atur waktunya Untuk Mendengarkan kajian Gitu kan Kajian bersama-sama bahkan mungkin Atau mungkin Misalkan Biasanya dari jam sekian Ke jam sekian Itu Jaga anak gitu kan Misalnya Makanya harus gantian Dengan suami Gitu Jadi ini sifatnya Masih dikomunikasikan Karena gini Menuntut ilmu Sifatnya Wajib ya Merupakan sebuah Kewajiban bagi kita Umat manusia Jadi jangan sampai Karena Pekerjaan kita Jangan sampai Karena pekerjaan kita Kita jadi Lupa Atau lalai Dalam menuntut ilmu Apalagi ini memang Sifatnya Ilmu itu Kalau kita Walaupun kita sudah Pernah dapat Misalnya Waktu ini Gambarannya misalnya SD SD itu apa Pelajaran paling Ya tambah-tambah Penjumlahan Perkalian Atau pecahan Dan lain sebagainya Kalau kita Nggak asah terus Kita lupa Bahkan di kursi kuliah Mungkin Yang ada pelajaran matematikanya Misalnya juga aja dilupa Nah ini apalagi Sifatnya ilmu agama Kalau kita Walaupun kita sudah pernah dapat Tapi kalau kita tidak Merojaah kembali Atau kita tidak Mengulang-ulang kembali Kajian kita Kita bisa lupa Maka dalam hal ini Untuk ilmu itu Lebih diutamakan Intinya Bagaimana caranya Meluangkan waktu Dengan cara dikomunikasikan Tentunya kepada suami Dalam hal ini Bagaimana agar kita Tetap dapat waktu Kita Kita meluangkan waktu Khusus untuk Menambah ilmu kita Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustaz Saya pinjem uang Dari aplikasi online Bolehkah saya Tidak membayar Bunganya tersebut Ustaz Mohon pencerahannya Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Hal Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Membahas Bersama dengan Ustaz Rosy Terkait Ibu rumah tangga Yang kemudian Sudah bekerja Dan dia Dan Apa ya Jadi berkurang Waktunya untuk Menambah ilmu Dalam hal ini Mendengarkan kajian Nah Buat yang Mengalami kasus yang sama Dan dari ketinggalan Untuk jawaban Dan pembahasan kita Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen Yang kedua ini Kita akan membahas Tentang Pinjol Pinjaman online Nah ini Lagi rame nih Pinjaman online ya Sifatnya Pinjam-meminjam Secara online Namun sebelum Saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terbidol untuk Terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Juga untuk bergabung Di program Hal Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08529667 1046 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Kita coba Hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Ustaz Saya pinjam uang Saya pinjam uang Dari aplikasi online Ya Dan saat ini Saya sudah membayar Sesuai dengan jumlah Yang saya pinjam Namun karena ada bunga Dari aplikasi Saya masih tercatat berhutang Bolehkah saya tidak Membayar bunganya tersebut Ustaz Mohon pencerahannya Ma'ashr al-Muslimin Wal-Muslimat Rahimani Warahmahkum Allah Hutang pihutang Yang ada unsur ribanya Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu melarang keras Kita melakukannya Maka dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam A'killah riba Wa mukilahu Wa katibahu Wa syahid Wa syahidehi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melaknat orang Memakan harta riba Atau orang yang menyetornya Atau orang yang menulisnya Atau dua orang saksinya Semuanya sama Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya mendapatkan Laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka riba Salah satu dosa besar Dalam agama kita Dan jangan pernah kita Coba-coba Bermain riba Hutang pihutang Ya dengan cara riba Menghutangkan orang dengan riba Atau berhutang dengan cara riba Maka ini merupakan dosa besar Dalam agama kita Nah mengenai pelaku Tadi Ataupun penanya Tentang Ya bahwa dia Meminjam hutang dengan cara riba Cara online Maka yang pertama kita Sampaikan kepada beliau Kita wasiatkan Tidaklah dia bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah dia bertaubat Karena telah melakukan dosa besar Di sisi Allah Maka dengan cara taubat Maka Allah akan mengampuni dosa dia Kemudian yang kedua Tetap dia berkewajiban Untuk membayarkan hutang tersebut Dia harus melunasinya Kalau kita Meskipun dia dengan sistem yang riba Tapi kalau kita sudah berhutang Kepada orang lain Maka wajib atas kita Melunasi hutang tersebut Bahkan termasuk kezaliman Kalau ada orang yang mampu Untuk melunasi hutangnya Tapi gak mau dia bayar Gak mau dia lunasi Maka termasuk daripada kezaliman Nabi S.A.W.T Orang yang mampu untuk membayar hutang Tapi sengaja dia ulur Tak mau dia membayarnya Maka termasuk perbuatan zalim Termasuk perbuatan dosa Ini hutang hati-hati Ya seorang mujahid saja Yang berperang membela agama Allah Tak bisa masuk ke dalam surga Atau dia susah Ya untuk masuk ke dalam surga Gak diampuni dosanya Ya Gara-gara hutangnya tersebut Ya orang yang mati syahid Itu diampuni segala dosanya Kecuali hutangnya Ya Nabi bahkan tidak mau menyelati Orang yang memiliki hutang Sampai dilunasi Maka ini merupakan perkara yang sangat penting Tentang masalah hutang Ada hutang Harus dibayar Nah bagaimana dengan Saya sudah Di sesuai dengan pertanyaan tadi Ya saya sudah membayarnya Sejumlah uang yang saya pinjamkan Dia umpamanya pinjam Ya sebanyak Dua juta lah kita katakan Kemudian bunganya 500 ribu Sudah dia bayar 2 juta Tinggal 500 ribu sebagai bunganya Apakah harus dia lunasi Tetap dia harus melunasi Karena tentunya Dia ataupun orang yang menghutangkan tersebut Akan tetap mengejar dia Bahkan khawatirnya akan menjadi Berbunga-bunga Hutangnya tersebut Maka ketika dia sudah jatuh Kepada perbuatan haram Dia bertawabat kepada Allah Maka dia berusaha untuk lepas Daripada perbuatan haram tersebut Dengan cara Dia lunasi Ya hutang-hutangnya tersebut Wallahu ta'ala Iya syukuran Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya Kalimat pertama tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya riba dilarang keras Ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang Hendak Ingin meminjam uang secara online Dan kita sudah tahu jelas-jelas ada bunganya Maka ini harus dihindari teman-teman Bukan dihindari ya Kita Jangan sampai lah ya Kita Meminjam secara online Karena Sifatnya Riba ya Karena uang Dengan uang Jadi gini teman-teman Maafkan ya Agak serah Jadi gini teman-teman Kalau seandainya Kita sudah berhutang Ya Maka ini harus tetap wajib kita lunasi Beserta bunga-bunganya Karena kita memang sudah berhutang Dan berakat disitu Jadi ini harus kita lunasi terlebih dahulu Dan setelah itu Jangan pinjam-pinjam online lagi Jadi memang Namanya kita sudah berhutang Harus kita lunasi Dan menjadi dosa Apabila kita sudah berhutang Dan mampu kita melunasinya Kita malah gak lunasin Nah ini menjadi dosa dia teman-teman Malah balik lagi Kita sudah kena ribanya Kena tidak melunasi hutang lagi Dobel-dobel dia Maka dari itu Harus berhati-hati Dalam kedepannya nanti Suatu saat Apabila memang sudah kepepet sekali Perlu uang Ya seenggaknya kita bisa jual aset Atau apa gitu kan Buka jasa atau gimana Berjualan Atau bagaimana caranya lah Yang penting kita usahakan Jangan sampai Pinjam online Karena memang pinjaman online ini teman-teman Dari segala jenis sosial media itu masuk ya Bahkan terkadang mau masuk Ke chat pribadi Chat whatsapp ya maksudnya Nah ini harus kita hindari teman-teman Semoga kita terhindar dari Dan terlindungi dari Dosa riba ya Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Harus Ustadz Istri saya berselingkuh Dan sudah lebih dari 3 kali Apakah saya masih harus Memberinya nafkah Ustadz Dan apa sikap Yang harus saya ambil Ustadz Mohon pencerahan Sahabat Sahabat kurga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Harusat ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Dua pembahasan ya Bersama dengan Ustadz Rosyid dan Ustadz Zulham Yang pertama tadi kita Membahas tentang Seorang ibu Rumah tangga Yang kemudian bekerja dan Mengalami Kekurangan waktu Atau tidak sempat lagi Untuk Mendengarkan kajian Kemudian tadi di segmen yang kedua Kita tadi membahas tentang Pinjol Pinjaman online Kemudian bagaimana Melunasinya Apakah boleh Ditunasi atau tidak Bunganya tersebut Buat teman-teman yang Ketinggalan tadi Jawaban dari Pembahasan kita Jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Perselingkuhan teman-teman Wah ini Berat ini ya Tapi ini dari pertanyaannya sedikit unik Atau ini sangat mulia sekali Sepertinya Tapi ini coba kita Simak dulu Sebelum itu Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halusat Dengan cara chat Kirmor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik Kita hubungi Ustaz Muslim dulu Sebelum kita Memulai membacakan pertanyaannya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Istri saya berselingkuh Dan sudah lebih dari Tiga kali Saat ini dia Di rumah orang tuanya Dan tidak mau Pulang ke rumah Apakah saya masih harus Memberinya nafkah Ustaz Dan apa sikap Yang harus saya ambil Ustaz Mohon pencerahan dan nesian Mengenai tentang Perselingkuhan adalah Bentuk dosa besar Ketika seorang Pasangan suami istri Seorang istri Yang memiliki suami Kemudian dia tidak Menjaga kemaluannya Kehormatannya Kepada selain Dari suaminya Maka Seorang laki-laki Kita harus punya sikap Dan Harus menunjukkan Bahwasannya Ini bukan perkara Yang kecil Dan kita harus Mengambil sikap Bahwasannya istri Yang seperti ini Sudah tiga kali Diingatkan Maka hendaknya Kemudian ditinggalkan Dan cari yang lebih baik Pasangan yang lebih taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada asalnya Kehidupan rumah tangga itu adalah Untuk Mengantarkan suami Dengan istri Kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala Ketika suami Atau istri Yang tidak mau Diajak untuk Beribadah kepada Allah Taat kepada Allah Maka Satu dua kali Diingatkan Ketika dia tidak mau Maka Bagi seorang laki-laki Harus punya sikap Kalau dia Mau Untuk taubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali ke jalan yang benar Taat kepada Allah Maka Itu lebih utama Untuk dinasihati Dan diperbaiki rumah tangganya Tapi ketika dia tidak mau Terus-terusan melakukan hal itu Maka lebih utama Untuk ditinggalkan Diceraikan Sementara Nafkah Itu masih ada kewajiban Sampai Ketika dia jatuh cerai Maka Selama masa Iddah masih ada Maka kemudian Kewajiban seorang suami Memberikan nafkah istrinya Maka ada kewajiban Gitu selesai Masa iddahnya Dari percerai Maka Putuslah hubungan Antara suami dengan istri Wallah ta'ala Masa'ala Iya Syukur Jazakallah Khairan Ustadz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban Dan juga nasihat Yang luar biasa ya Ini buat siapa yang bertanya ini Masya Allah Sekali ya Sepertinya ini laki-laki yang sangat Mulia ya Maksudnya Begitu setia atau Gak ngerti juga sih ya Tapi kita juga gak bisa Menghakimi seseorang Tapi tadi disampaikan oleh Muslim bahwasannya Kita sebagai seorang laki-laki Sebagai pemimpin rumah tangga Sebagai seorang suami Kita harus punya sikap Sikap seperti apa? Sikap tegas Ya Kalau seandainya Ya Ini tadi perselingkuhan ya teman-teman Perselingkuhan itu Waduh ini Kacau ini Apalagi ini Udah tiga kali ya Ya ini dalam hal ini Kita harus punya sikap ya Pisah ya Cerai gitu kan Karena dia sudah Artinya sudah Berzina ya Berzina Sebanyak tiga kali Dan hal ini Tentu Kalau dalam Islam ya ini Sudah dosa besar Selingkuh ini Apalagi Apa namanya Dilakukan oleh Seorang istri Yang masih ada suaminya Masih hidup ya Masih berstatus hidup ya Available Online Ya Gitu lah Ya Jadi ini kita sebagai laki-laki juga Jangan Apa namanya Jangan terlalu Lemah gitu kan Jangan khawatir kita juga Takut ditinggal Karena juga Dia sudah melakukan Dosa yang Besar ya teman-teman ya Aduh saya gak Kebayang sih ini Kok bisa Kok bisa masih mau Dibujuk sih Tapi ini bukan Manas-manasi maksudnya Teman-teman ya Tapi emang kita harus punya sikap Bahwasannya Kalau Apa namanya Kalau Kejadian seperti ini Itu sebenarnya Ya udah Pisah gitu kan Kita tinggalkan Kita harus tegas Itu saran yang Mungkin paling tepat ya Jadi Segera diurus lah mungkin ya Karena Apa namanya Memang Kalau saya pernah baca ya Namanya perselingkuhan itu Susah untuk diobati Kalau dia selingkuh sekali Dia ampuni Dia akan mengelakukannya sekali lagi Kemudian minta maaf lagi Kemudian Tapi ini Yang pernah saya baca ya Bukan berarti Ini berlaku untuk semua orang Tapi Alangkah lebih baiknya Tidak selingkuh teman-teman ya Jangan sampai Kita jaga rumah tangga kita Semoga rumah tangga kita semua Menjadi sakinah mawadal roma Dan buat sahabat tadi yang bertanya Semoga diselesaikan dengan cara yang terbaik Kita mendukung penuh semuanya Semoga Apa ya Ada jalan keluar yang terbaik lah Ya Agar tidak Merasa dirugikan Atau terzolimi Atau lain sebagainya Ya Ya sahabat kurang muslim Pertanyaan tadi adalah Atau pembahasan tadi adalah Pertanyaan terakhir Untuk episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengedara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucari Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kaparatul Majelis Subhanakallahumma bihamdika Asyadallah ilahi ila anta Assawfiru kawatu Wilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!